Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar semuanya hari ini kita kembali lagi pada pelajaran Pai pertemuan 11 di kelas 10 hari ini kita membahas tentang hadis atau sunnah setelah minggu lalu kita membahas tentang Al-Quran hari ini kita membahas tentang sumber hukum Islam yaitu hadis mari kita lanjut saja ke materinya definisi hadis ya secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan menurut istilah hadis adalah segala perkataan perbuatan dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW masih bingung ya mengenai tentang perbedaan hadis dan sunnah lebih tepatnya ulama hadis membedakan antara sunnah dan hadis hadis yaitu ucapan atau perkataan Rasulullah sedangkan sunnah segala apapun yang dilakukan oleh Rasulullah artinya baik itu berupa perkataan maupun juga perbuatan tahu ya perbedaannya ya kalau hadis hanya perkataan kalau sunnah itu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW jadi diingat baik-baik kemudian bagian-bagian hadis atau sunnah di dalam hadis itu ada yang namanya sanat sanat ini artinya sindiran nanti saya akan bacakan yaitu sanat persambungan pembawa dengan penerima hadis kemudian yang kedua ada matan matan itu yaitu isi hadis misalnya in nama akmalubiniyat nah in nama akmalubiniyat segala perbuatan tergantung pada niatnya nah itu termasuk matan yaitu isi hadis kemudian rawi siapa yang meriwayatkan hadis atau sanat terakhir misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim nah hadis riwayat Ahmad Tarmizi nah itu rawi namanya sanat itu nanti di awal misalnya an-abi hurairah radiallahu anhu kola ya jadi tahu ya perbedaannya sanat di awal matan di tengah rawi di akhir nah ini ada contohnya an-ali radiallahu ta'ala anhu kola nah ini disebut ini disebut apa? ayuh ini disebut sanat atau sindiran di awal kemudian yang berikutnya nah ini disebut dengan matan yaitu isi hadis kemudian yang terakhir yaitu ruahul bukhari wa muslim nah inilah yang disebut dengan rawi perawinya kemudian poin berikutnya itu macam-macam hadis atau sunnah dari segi bentuk itu ada kauliyah atau perkataan fi'liyah perbuatan dan takririyah atau pengetapan kalau dari jumlah perawi itu ada mutawatir kemudian mashhur dan hadis ahad kalau ditanya jumlah perawi yang paling banyak itu mutawatir kalau mashhur 2-3 orang kalau hadis ahad ini perawinya 1 orang kemudian dari segi kualitas yang pertama yaitu soheh ya ini soheh ini paling atas ya hadis kemudian hadis hasan doif doif itu artinya lemah kemudian maudu maudu ini artinya palsu sudah pasti ya kalau hadis palsu sudah pasti ditolak dan tidak sama sekali bisa dipakai untuk hukum mana yang bisa dipakai untuk menjadi sumber hukum hadis soheh hadis doif tidak bisa menjadi sumber hukum tetapi kebanyakan hadis doif bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik diterima tidaknya atau makbul dan mardut mardut ini ditolak hadis ditolak makbul ini diterima kemudian orang yang berperan marfu maukuf dan makbul pembagian lainnya yaitu mo'an'an mun'koti dan lain-lain mo'an'an ini nanti kalian kalau jumpain ada hadis an habihurairo ada an-an-an-an nah itu hadis mo'an'an namanya oke klasifikasi sunnah tadi sudah nah ini fungsi sunnah terhadap Al-Quran yang pertama yaitu ta'qid atau menguatkan contoh tentang hukum haram sekutukan Allah surah Luqman ayat 13 dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim kemudian tasrih penjelasan atau memerinci kemudian yang ketiga ada ta'qid membatasi dan memutlakan yang kelima yang keempat tahsis yaitu menghususkan memberi pengecualian dan yang terakhir ada tahkim menetapkan hukum baru jadi di dalam Al-Quran itu ada penjelasan yang masih kurang jelas dari mana ketika Quran kurang jelas dispesifikasikan maka dari hadislah dikutip maka fungsi hadis disini ada 5 menguatkan sebagai penjelas membatasi kemetlakan kemudian mengkhususkan dan yang terakhir menetapkan hukum baru bisa penetapan hukum baru bisa di poin selanjutnya ketika penetapkan hukum baru maka jatuhlah ijetihat ijetihat akan kita bahas di pertemuan selanjutnya oke itu saja pertemuan untuk hari ini apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya tugasnya yaitu seperti biasa resumlah kembali materi pada pertemuan 11 catat foto kemudian upload pada link yang telah saya berikan mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur hari ini selamat menikmati